Halo guys, dengan emak disini. Ini adalah resep berbuka ala emak. Lanjut. Apanya yang dilanjut, Mak? Hehehe. Ayo terus. Boreh, gak jadi saja ya. Emak lupa mau bikin apa. Nah, emak. Emak lagi ngapain? Emak lagi pemanasan, biar cepat dapet ikan. Nanti kehausan. Banyak air ini? Hawa nafsu selalu membisiki kita untuk berbuat maksiat. Jika hal itu kita alami, ingatlah bahwa azab Allah sangat pedih. Segeralah memohon pertolongan darinya, sebab dia maha penolong. Boreh, emak mau minum dulu ya. Haus. Wasa gak boleh minum. Uh, dua jam lagi ini, Mak. Sedikit aja. Gak boleh. Boreh, kenapa yang terawaih sepi sedangkan toko-toko baju dan makanan rame? Katanya ada malam seribu bulan. Karena malam seribu bulan itu tidak kelihatan, Mak. Sedangkan baju dan makanan kelihatan. Maksudnya? Ya, kita lebih mempercayai yang kelihatan daripada yang tidak. Lalu? Lalu, yang tarwe mendapatkan sesuatu yang tak kelihatan tapi bisa dirasakan. Yang ke toko baju dan makanan akan mendapatkan sesuatu yang kelihatan dan kemudian usang. Oh, emak tak paham. Hah? Boreh, emak pusing. Anak-anak kecil berisik sekali. Kalau tenang malah mengkhawatirkan, Mak. Kamu gak merasakan berisiknya. Itu salahnya. Kok jadi emak yang salah? Berisik itu jangan dirasakan, Mak. Cukup didengarkan. Yang harus dirasakan bacaan imam. Capek ngomong sama kamu. Kamu di luar sampai bapakmu pulang. Mak, Boreh belum makan. Mak lagi ngapain? Mak lagi mengamati langit. Katanya ada malam seribu bulan. Lalu apa yang kita berbuat? Nidikaf, sholat, baca Quran, jikir, salawat, dan lain-lain. Dan lain-lain itu apa? Hah? Heh, jawab. Terima kasih telah menonton!